Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Erin Gemini nah di video kali ini aku mau bikin kue kering semprit rasanya benar-benar enak gurih dan renyah dan ini tanpa mixer dan juga tanpa oven ya cara buatnya juga sangat simpel praktis dan mudah kue kering ini dibuat ide jualan atau ide bisnis sangat pas banget atau dibuat cemilan sehari-hari di rumah atau disuguhkan saat lebaran nanti sangat cocok banget ya Oh ya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya langsung saja ya ikuti videonya sampai selesai pertama kita siapkan dulu ya 250 gram tepung tapioca kemudian kita siapkan juga 150 gram margarin lalu ada tiga bungkus atau tiga saset susu kental manis dan ini masing-masing beratnya 37 gram lalu kita siapkan juga ya satu sendok makan tepung maizena dan yang terakhir kita siapkan pewarna makanan langkah selanjutnya kita siapkan wadah lalu kita masukkan 150 gram margarin kita masukkan juga ya tiga saset susu kental manis putih setelah kita masukkan dua bahan ini kemudian kita aduk sampai rata kita aduk terus ya sampai berwarna agak lebih putih dan juga licin Oh ya akan aku bersihkan sepatulanya dan akan aku aduk menggunakan whisk aku gunakan whisk supaya lebih mudah ya dan juga lebih cepat nah dan ini margarinnya itu sudah tercampur dengan rata warnanya juga sudah lebih memutih sekarang kita sisihkan whisknya dulu dan kita lanjutkan ya kita masukkan 150 gram tepung tapioca setelah kita masukkan tepungnya kemudian kita aduk kembali adonan sampai rata dan kita aduk terus ya sampai adonannya itu kalis nah kira-kira seperti ini ya bentuk adonannya kalau udah rata seperti ini dan juga sudah agak lebih kalis setelah adonannya itu sudah siap dibentuk ya sekarang kita siapkan wadah terlebih dahulu dan kita ambil adonan secukupnya saja aku ambil sedikit dan ini akan aku beri warna ya selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai rata setelah rata kemudian kita beri pewarna makanan kita kasih secukupnya saja ya untuk pewarna makanannya ini sesuai selera saja tapi aku pakai yang warna hijau atau rasa pandan kalian juga bisa menggunakan warna merah dan kuning ya jadi sesuai selera Oh ya kita aduk-aduk terus ya sampai pewarna makanannya itu tercampur dengan rata nah dan ini adonannya itu sudah siap dibentuk sebelum membentuk adonan pastikan tangan kita itu sudah bersih sekarang kita ambil sedikit adonan dan kita bentuk bulat kita bentuk kecil-kecil saja ya dan kita lakukan sampai selesai langsung saja ya kita ke langkah berikutnya kita siapkan plastik segitiga lalu kita masukkan semua adonan ke dalam plastik setelah kita masukkan semuanya jangan lupa kita rapikan dulu kalau udah rapi seperti ini kemudian kita tali dan ini akan aku tali menggunakan karet nah kira-kira seperti ini ya sekarang akan aku sisihkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya kita siapkan cetakan aku pakai cetakan yang seperti ini atau bentuk bunga untuk cetakannya aku beli dengan harga 3000 langsung saja ya kita masukkan cetakan ke dalam plastik segitiga setelah itu langsung saja kita gunting untuk ujung plastik kita kira-kira dulu ya saat menggunting kita gunting plastiknya sampai cetakannya itu agak keluar sekarang kita lanjut kita gunting plastik yang sudah ada adonannya ya kita gunting untuk ujungnya setelah juga setelah kita gunting kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang sudah ada cetakannya langkah berikutnya kita siapkan saringan dan kita cetak adonan kita cetak seperti kue kering semperit pada umumnya ya nah akan aku cetak secukupnya dulu karena saringannya itu cukupnya segini untuk sisa adonan kita cetak tahap kedua langsung saja ya kita beri adonan hijau di atas adonan yang sudah kita bentuk kita kasih seperti ini ya supaya kue keringnya itu lebih cantik Oh ya untuk adonan hijau ini kalian juga bisa menggantinya dengan koko chip jadi sesuai selera saja ya nah dan ini sudah selesai semuanya sekarang adonan pun siap dipanggang langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon dan kita letakkan adonan di atas wajan untuk wajannya tidak aku kasih air ya jadi ini benar-benar hanya wajan saja sekarang kita tutup adonan dan kita nyalakan kompor kita nyalakan api kecil dan tidak terlalu kecil juga ya dan kita panggang kurang lebih 10 menit setelah kurang lebih 10 menit kemudian kita gunakan api agak lebih kecil lagi supaya tidak gosong dan matangnya tuh merata dan kita panggang kembali ya kurang lebih 15 menit nah dan ini sudah aku panggang kurang lebih 25 menit kita buka tutupnya dan kita matikan kompor kita pastikan dulu ya kalau kue keringnya ini sudah matang dan juga benar-benar sudah kering dan jika kue keringnya ini belum kering dan juga matang kita tutup kembali ya dan kita panggang sampai benar-benar kering karena ini udah kering dan juga matang jadi akan aku angkat dan siap disajikan nah ini dia kue kering sembritnya sudah jadi kue kering ini tanpa oven tapi jadinya tuh benar-benar kering banget cara buatnya tuh juga sangat simpel banget misalkan mau dibuat ide jualan kita kemas di toples seperti ini ya agar lebih rapi dan juga menarik kue kering ini dibuat ide jualan saat mau lebaran nanti ini sangat cocok banget sebelum kita sajikan akan aku coba dulu ya untuk rasanya Nah akan aku ambil satu untuk belakang kue kering ini juga sangat pas banget ya tidak terlalu gosong kuenya benar-benar kelihatan renyah gurih dan kering banget kalian harus wajib coba ya untuk cemilan sehari-hari di rumah sekarang kita coba dulu bismillah mari makan hmm rasanya itu benar-benar enak banget gurih renyahnya juga sangat dapet semoga resep saya bermanfaat dan seperti biasa ya jangan lupa juga like share comment and subscribe jika kalian suka dengan video ini terima kasih